Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allah khala wa ala kuwati ala billah Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Ketika mereka gagal dengan tindakan fisik Penyiksaan, penganiayaan yang dilakukan kepada para sahabat Kemudian Rasulullah SAW mencoba untuk memberikan perlindungan pada mereka Dengan meminta mereka untuk hijrah Para sahabat-sahabat ini diminta untuk hijrah ke Habasah Orang kafir Quresh pun tidak terima Orang kafir Quresh pun tidak berhenti Mereka terus mengejar Kemana perginya orang-orang Islam ini Ketika mereka berangkat ke Najasyi di Habasah Di Abyssinia atau di Etiopia Mereka pun kejar ke sana Tetapi kemudian akhirnya rencana mereka pun akhirnya gagal Karena Raja Najasyi tidak mau terpengaruh Dengan apa yang disampaikan oleh Amr bin As Dan dia kata Amr bin As kembali ke Mekah Dengan tangan hambur Sementara mereka-mereka yang tinggal di Mekah Terus menghadap ujian yang begitu dahsyat Sampai kemudian akhirnya Rasulullah SAW dan beberapa sahabat Karena mereka tidak mempan dengan berbagai macam penganiayaan penyeksaan tadi Maka langkah yang ketiga yang dilakukan oleh orang kafir Quresh adalah Melakukan muqatua Mereka diboykot oleh orang kafir Quresh Pemboykotan ini dilakukan tujuannya untuk menjauhkan agar Nabi dan para sahabat Atau Nabi dengan para pengikutnya ini Atau Nabi dengan anggota-anggota kutlahnya ini Dijauhi oleh umat, dijauhi oleh masyarakat Upaya untuk memisahkan ini Mereka lakukan dengan melakukan muqatua atau pemboykotan Pemboykotan ini dilakukan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib Karena Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini Melindungi da'wah Rasulullah SAW Apakah langkah mereka memboykot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini berhasil Menjadikan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini menjauhi Bahkan kemudian mengusir Nabi Ternyata tidak Subhanallah Meskipun kurang lebih selama tiga tahun Rasulullah SAW dan para sahabat diboykot di Shib Ambitalib Di lembah Abu Talib yang terletak antara Sofa dan Marwah Tetapi mereka tidak berubah Mereka tidak terpengaruh Meskipun kesulitan dan kesulitan mereka alami Bagaimana tidak mereka dilarang untuk melakukan jual beli atau muamalah Dengan suku atau kapila yang lain Tidak ada yang bisa menjual dan tidak ada yang bisa membeli dari mereka Dan juga kepada mereka Maka karena mereka tidak memiliki akses makanan Tidak memiliki akses yang lain Untuk mereka gunakan untuk mereka konsumsi Maka terpaksa mereka memakan Ada yang sisa-sisa makanan Ada yang tulang harus mereka rebus Ada yang daun dan daunan mereka rebus Dan begitu yang mereka alami Begitu luar biasa Harta yang dimiliki oleh khatijah Habis untuk dakwah Rasulullah SAW Dan ini adalah fase yang sangat sulit Yang dialami oleh Rasulullah SAW Dan para sahabat Karena mereka menghadapi ujian yang begitu luar biasa Tetapi disitulah Justru ketika kedoliman itu dipraktekan di depan mata mereka Kedoliman itu mengundang simpati Orang-orang yang didolimi ini mendapatkan simpati Justru dakwah ini Karena kedoliman yang dilakukan terhadap dakwah ini Maka membuat dakwah ini kemudian akhirnya mendapatkan sambutan Orang-orang yang Notabene mereka kafir atau belum masuk Islam Justru mereka bersimpati Meskipun mereka belum mengundang Islam Maud Ibn Adi dan beberapa sahabatnya Mereka bersimpati untuk memberikan pertolongan kepada Nabi Dan ini adalah reaksi yang manusia Pada saat yang sama disitulah caranya Allah SWT Allah yang mengunggam hati hambanya Maka Allah yang membuka hati tadi Maka pada saat itu Mereka kemudian melakukan upaya Tidak saja mengirim logistik Kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib Termasuk Rasulullah dan para sahabatnya Tetapi pada saat yang sama mereka Merancang Untuk merobek Sokhifah atau lembaran perjanjian mukhata'ah tadi Pemboikotan tadi yang dianggap dolim Dan mendolimi Rasulullah dan para sahabatnya Termasuk Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib Maka mereka kemudian melancang Mereka kemudian melakukan permufangkatan Bagaimana caranya Agar Sokhifah yang ditempelkan di Kaabah itu benar-benar Mereka robek untuk mengakhiri ketoliman dan kebiadaban Apa yang terjadi kemudian Ketika rencana itu mereka mau eksekusi Begitu mereka sudah sampai di depan Kaabah Mereka menyaksikan ternyata Sokhifah itu sudah habis dimakan oleh raya Tinggal kata-kata Bismillah yang tidak habis Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka kemudian Subhanallah Dan begitu Yang tersisa tinggal Bismillah Maka Sokhifah tadi diambil oleh mereka Dicabut oleh mereka Dari Kaabah Dan kemudian Dengan begitu Berakhirlah sudah Kedoliman Kedoliman Yang ditimpakan oleh orang Khafir Hwaj Kepada Kudusul Subhanallah Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pertolongan Kepada para penggunaan da'wah Di saat-saat sulit Allah mengirimkan Pertolongannya Dengan cara yang tidak terduga Hadhanulmahwa Ayakum usma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton